Intro Halo sayang, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi video ini Kalian udah tau kan judulnya apa Aku bakalan bikin skincare rutin aku Ulang, karena yang kemarin aku Bakalan hapus Dan ini tuh karena aku udah mulai Berani buat ngomong, jadi aku bakal ngejelasinnya Sebisa aku Dan sejelas-jelasnya, biar kalian Makin paham juga tentang skincare Yang aku pake Dan aku kenapa aku make up, karena aku pengen Ngasih liat juga hasil kayak Dari aku make up, sampe aku Nggak make up nanti, biar kalian Kayak liat gitu Perbedaannya aku, yang awalnya Kayak gini Biasa aja, terus makin jadi biasa aja Pokoknya, hope you like it For this video, and thank you for watching Jadi pertama, yang pasti Aku bakalan lepas softline dulu Aku biasa lepas softline pake tangan Tangan aku juga udah dicuci Jadi gini Kalau penampakan muka aku Kalau nggak pake softline Setuju nggak sih Kalau misalkan softline tuh Emang bikin kalian lebih cakep Lebih cantik Dan kayak gitu-gitu deh Pokoknya Tapi aku sih ya Kalau aku pribadi Orangnya pede aja sih Mau pake softline Nggak pake softline Oke lanjut Aku masih pake Viva Milk cleanser Sebelum Aku biasanya sih triple cleansing Sebelumnya aku biasanya pake Si Viva ini dulu Ke seluruh mukaku Biasanya Aku taro di tangan kayak gini Terus aku ke muka ini Abis itu Digosok-gosok Sampai Makeupnya hilang Sampai bersih Kalau udah rata Kayak gini Kayak kalian udah sebarin Ke seluruh muka kalian Langsung lanjut Pake kapas Kayak gini Langsung dilap aja Pake kapas Terus lanjut Aku pakein Si silky ini Jadi Aku taro di kapas Terus kalian usap Ke seluruh muka kalian Jadi dia tuh Bentuknya kayak gel gitu Dan pas dipake Pas di apply itu Kayak adem banget Dia tuh bikin Muka kalian jadi sejuk Lebih fresh Kurang lebih Bakalan kayak gini Setelah aku Pake double cleansing Si milky Milky Milk cleanser Viva ini Sama si silky girl ini Kurang lebih hasilnya kayak gini Dan aku bakalan cuci muka juga Udah basahin Muka aku Aku ganti Sabun cuci muka Jadi kojisan Menurut aku ini bagus banget Buat nyerahin kulit kalian Walaupun aku kulitnya dry Banyak banget kan yang bilang Kayak Kan kojisan bikin kulit Makin dry Bikin kering banget Emang iya Awal pake Aku bener-bener Kayak kulit aku Kering banget Tapi Lama-lama kalian pake terus Itu tuh dia bakalan Jadi normal Jadi biasa aja Menurut aku ya Karena di aku hasilnya Mencerahkannya tuh Bener-bener Bekerja banget Dan biasanya Aku tuh suka Aku potong Kayak kecil-kecil gini Dan aku taro di Wadah Kayak gini Jadi aku langsung aja Cuci muka Nih ya guys Aku beneran pake Karena Aku bakalan ngasih Kalo apa yang aku pake sih Maksudnya kayak Gak ada yang Aku Sembunyi-sembunyi Gitu Jadi Ini muka aku Setelah cuci muka Menurut aku Kayak jadi lebih cerah gitu Gara-gara Aku abis cuci muka Karena udah bersih Dari makeup juga Dan emang Sabun kojisan ini Ngaruh banget sih Aku udah 2 bulan Pake ini Dan Emang worth it banget Buat dibeli Cuman aku gak pernah Moto before after Cuman itu kesadaran Dari diri aku sendiri sih ya Terus lanjut Kalian scrub muka aku Aku scrub muka aku itu Seminggu 2 kali Dan gak pernah Skip Kayak bener-bener Seminggu 2 kali Scrub pake dari STFS Ini kayaknya Scrub sejuta umat sih Kayak banyak banget yang pake Cuman Pernah beredar Kayak gak boleh Karena Si kulit apricotnya ini Kasar Tapi Di muka aku Kenapa-napa Ngerti gak sih Jadi aku Terus aja pake ini Dan pasti aku bakal Repurchase lagi Jadi langsung aja Aku Ngescrub muka aku Aku mau ngasih tau juga Cara ngescrub kan Ada yang beda-beda Kayak Ditunggu dulu 5 menit Baru digosok Tapi kalo aku Aku gosok terus Sampai Dia tuh kayak Jadi daki gitu loh Disini Aturan pakainya itu Mesti dibasahin dulu Mukanya Kurang lebih tuh Kayak gini tuh Mereka udah kering Udah hilang juga Udah jadi daki juga Langsung bilas deh Ini udah aku bilas Terus aku bakalan Elap pake tisu Usahain Kalian tuh Elap muka kalian Pake tisu Abis mandi pun Kalian tuh jangan pernah Elap anduk kalian Langsung kayak gitu ke muka Karena Pasti bakalan Lebih higienis Kalo kalian pake tisu Daripada anduk Yang kalian pake Abis dari badan Terus kalian taro di muka Menurut aku kayak gitu ya Karena aku pernah baca juga Lebih bagus pake Elap muka tuh pake tisu Terus lanjut Aku biasanya pake Sebelum aku pake skincare Seminggu 2 kali itu Aku pasti pake Yang buat Hilangin komedo Aku pake dari gel hot moon Nanti aku bakal kasih linknya Di bawah Belinya dimana Jadi tuh dia bentuknya Kayak gini Dan ini dia langsung Dapet kertasnya Menurut aku ini tuh Bener-bener worth banget Buat ngilangin komedo kalian Dia tuh Banyak banget yang Nge-rekomendasiin gel hot moon Buat narik komedo Karena emang bener-bener Se worth it itu Jadi cara pakenya Aku bakal tunjukin Di video ini Kalian pakein Di tempat yang menurut kalian Itu ada komedonya Kalo aku Komedonya itu Cuman ada di Di daerah hidung Jadi aku bakal pakein Di hidung aja Biasanya sih ada Juga yang di dagu Atau bahkan Sampai kesini Jadi kalian pokoknya Pakein aja Di tempat yang menurut kalian Kayak Eh ini komedo gue Kayaknya udah numpuk Udah banyak Yang perlu kalian tau Ini tuh wanginya Emang kayak lem Kayak lem Cuman Nggak Nggak lem banget gitu loh Kayak lebih wangi Pokoknya gitu deh Aku Bingung Ngedeskripsi Nya gimana Kalo kalian pengen tau Kalian coba aja Dan aku yakin sih Kayaknya yang aku pakein ini Ori Soalnya banyak banget yang Kayak nggak ori gitu loh Karena Di hidung aku Maksud aku Di muka aku Di kulit aku Nggak ada reaksi Apa-apa Pas aku pake Jadi aku kayak Oh nggak apa-apa nih Berarti Bagus di hidung gue Dan itu tuh emang Bener-bener ngangkat Komedo gitu loh Terus Kertasnya ini Kalian tempelin Ke hidung kalian Kayak gini Ketempat yang udah Kalian pakein Si gel hood moon Aku biasanya Sampai nutupin hidung Kayak gini Dan menurut Kan suara aku beda Menurut aku Nggak apa-apa Karena Aku masih bisa Nafas dari mulut Gitu loh Udah kayak gini Kalian tungguin Sampai Sekitar 15 menit Atau sampai kering Baru kalian cabut Nanti aku bakalan Kasih tau Pas aku nyabut Terus kan Ada sisa-sisa Kayak gini Kalian boleh Apus pake air Atau boleh pake tisu basa aja Karena pake tisu basa aja Juga bakalan hilang Udah selesai Terus lanjut Kita bakalan ke skincare Waktu skincare sebelumnya Aku tuh sempet pake Masker dulu Namo.id Itu juga masih aku pake Tapi aku jarang banget pake lagi Karena menurut aku Itu udah worth it Dan aku kayak Yaudah aku stop dulu Makenya jarang-jarang Kayak gitu Terus lanjut Aku bakalan pake Expo Toner Exfoliating Toner Dari ChosRx Yang AHBHA Clarifying Treatment Toner Jadi Gak banyak banget sih Maksud aku kayak Itu keliatan disini tuh Apalagi disebelah kanan Itu tuh Bener-bener kayak ada Jadi ini kapas Biasanya aku bagi dua Kapasnya Karena aku gak punya kapas Yang tipis banget ChosRx ini lebih enak Dipake Di kapas yang tipis gitu Aku semprotin sampe 5 kali semprot Aku apply di bawah mata aku dulu Karena ini yang paling sering timbul milia Aku pake di bawah bagian mata aku Baru aku apply ke seluruh muka Abis pake exfoliating toner Aku lanjut pake Viva Buat Hydrating Tonernya Tapi aku pindahin kesini Biar Aku gak applynya gampang Tinggal disemprot aja Abis itu kalian usap Terus kalian kipas-kipas Sampai Dia udah kering Menyerap Dan katanya Kalo kalian yang cocok sama produk Viva Bengkong ini Bisa bikin kulit kalian Bisa bikin kulit kalian lebih cerah Terus lanjut Abis itu aku pake essence Biasanya aku pake essence Dari Garnier Karena aku gak tau Aku cinta banget sama Garnier Ini tuh bener-bener kayak worth it banget Buat nyerahin muka aku Menurut aku ya Tapi Aku juga udah mau Kayak nyoba buat ganti Jadi pake Nachific Jadi dia bentuknya itu Kayak gini Ini udah aku pake sekitar 5 kali kayaknya Dan aku belum tau perubahannya apa Tapi aku bakalan ngasih tau Nanti perubahannya apa Karena Aku pakenya juga kayak Selang-seling gitu loh Kayak Aku gak pake ini terus Ini biasanya aku pake malem Tapi kadang malem juga Aku pake ini Jadi kayak aku bener-bener selang-seling Aku belum tau perubahannya apa Nanti kalo misalkan Garnier Si Sakura White ini udah habis Aku bakalan pake ini terus Dan nanti Di kesempatan video berikutnya Aku bakalan nge-review si Essence ini Sekarang aku bakalan pake Si Nachific ini Yang Pitonia Chin Whitening Essence Aku bakal drop linknya di bawah Belinya dimana Usahain kalian tuh selalu pake skincare Sampai ke leher Karena itu penting banget Biar leher kalian juga gak belang Lanjut Aku pake serum dari D'Ordinary Yang niacinamide Jadi ini tuh Bisa ngilangin bekas jerawat kalian Flek kayak Bekas jerawat yang hitam-hitam Terus juga ini tuh bisa mencerahkan Buat yang cocok Nanti aku bakalan Kasih linknya di bawah Aku belinya dimana Ini dia Ini aku beli ini Satu toko sama si Nachific ini Dan aku udah repurchase yang kedua kali Ini juga worth it banget Buat nyerahin kulit aku Kayak Hasilnya udah keliatan banget Menurut aku Tapi aku pakenya Bener-bener kayak irit banget loh Aku cuma masukin gini Dan aku langsung apply ke muka aku Karena aku gak mau kayak Dipencet gitu loh Si D'Ordinary ini Juga banyak yang palsu Jadi kalian mesti hati-hati Aku beli di toko ini Itu juga karena direkomendasiin Katanya di toko ini Itu ori Dan emang aku pas cek barcode Itu dia Semuanya lengkap gitu Karena katanya Kalau kalian pengen tau itu ori atau enggak Di cek barcode-nya Atau kalau kalian yang pintar Lihat kemasan Kalian bisa lihat dari kemasannya Abis itu Lanjut Terakhir Buat bibir Eh ini gak terakhir sih Ini sebelum terakhir Ini aku pake dari Emina Lip Sleeping Mask Menurut aku ini bagus ya Kayak ngelembapin Tapi aku belum tau Dia nyerahin apa enggak Karena aku belum melihat hasilnya Cuman aku suka aja ini ngelembapin Dan satu lagi lip balm yang bener-bener aku suka banget Dari Red A Bentuknya dia tuh kayak lipstick gini Ini punya aku jelek banget Tapi ini bener-bener kayak sering banget aku pake Dan ini tuh sering banget aku repurchase berkali-kali Jadi pas kalian beli si Emina Lip Sleeping Mask-nya ini Kalian bakal dapet aplikatornya Cuman karena aplikator aku ilang Gak tau kemana Jadi aku pake Kayak sendok es krim Jadi kalian langsung apply aja ke bibir kalian Ini bukan termasuk skincare sih Cuman kayak ini yang aku lakuin rutin setelah aku copot extension Atau sebelum aku pake extension Rutinitas aku tiap malam Aku selalu pakein minyak zaitun Ke bulu mata sama alis aku Dan menurut aku ini tuh worth it banget buat kalian yang pengen bulu mata kalian lebat Atau jadi agak lebih panjang Jadi kalian pakein minyak zaitun setiap hari Jangan pernah skip Kalo kalian bener-bener pengen ngeliat hasilnya kayak gimana Jadi kalian langsung apply aja ke bulu mata kalian Kayak kalian pake mascara Jadi kurang lebih kayak gitu Kalian bakal liat hasilnya kalo kalian bener-bener rutin makinya Dan jangan sampe kalian kebanyakan minyak zaitunnya ke bulu mata kalian Karena kalian bakal ngerasain itu perih banget Jadi kurang lebih pas aku abis pake skincare malam Muka aku kayak gini Muka bantal banget Terus lanjut aku nanti bakalan cuci muka Terus mandi Terus aku bakal kasih tau skincare siang aku apa aja Jadi ini baru aja aku abis selesai mandi Aku pake sabun cuci mukanya tetep sama Gak ada yang aku bedain Pagi sama malam aku tetep pake kojisan Terus sekarang kita lanjut ke skincare siang aku Skincare siang aku gak terlalu ribet Aku cuma pake 4 skincare kayaknya Yang pertama aku pake toner Viva aku Terus langsung pake essence aku Yang Garnier Terus aku langsung pake day cream aku dari Garnier juga Ini aku pake yang light complete Wetening serum cream Yang SPF 19 Ini udah mau abis terus aku baru beli lagi juga Sama Cuman kayaknya dia beda kemasan Dan ini SPF 36 jadi SPFnya lebih tinggi Biasanya aku kalo di rumah itu Kalo aku di rumah aja kayak sekarang gini Aku gak pake sunscreen Karena menurut aku buat SPFnya udah cukup banget Karena kadang Kalo kalian berlebihan pake sunscreen Atau Pake sunscreen di rumah Gitu kalian ngerasa gak sih kayak Muka kalian Agak kusam gitu kalo Terlalu berlebihan pake sunscreen Terakhir aku langsung pake lip balm Dari lip eyes Yang SPF 15 Kalo siang usahain kalian pake lip balm Yang ada SPFnya Terus kalo misalkan kalian keluar Atau pergi kemana-mana Usahain tetep pake sunscreen Maksudnya kayak sunscreen double Karena aku juga kayak gitu Berhubung aku di rumah Jadi aku cuman pake day cream aku Yang udah ada SPFnya Biasanya aku kalo keluar Pake SPF dari Sunscreen dari Nivea Yang pink ini Dia SPF 50 Pokoknya ini cocok banget di kulit aku Dia gak bikin kusam Gak bikin berminyak Minyakan atau apapun itu Pokoknya pas di apply Dia langsung ngeresap ke kulit aku Jadi aku rekomen banget ini Jadi segitu aja skincare dari aku Skincare aku malam dan pagi Buat kalian yang masih bingung Dan kalian yang pengen nanya Boleh komen di bawah sini Insya Allah aku bakalan jawab Hope you like it for this video And thank you for watching Bye-bye